Komisi 7 DPR RI mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menggagalkan sosialisasi mengenai sistem perizinan dan pengelolaan. Hal ini ditujukan bagi perusahaan-perusahaan pengolah limba bahan berbahaya dan beracun atau limba B3. Komisi 7 DPR RI mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menggalakan sosialisasi mengenai sistem perizinan dan pengelolaan bagi perusahaan-perusahaan pengolah limba bahan berbahaya dan beracun atau limba B3. Ditemui usai meninjau perusahaan pengolah limba B3 PT Desa Air Cargo di Batam Provinsi Kepulauan Riau, anggota Komisi 7 DPR RI Firmandes menyatakan, Direkturat Jenderal Pengelolaan Sampah dan Limba Bahan Bahaya dan Beracun atau PSL B3 sedang menggalakan sosialisasi terkait sistem pengolahan limba yang terus diperbarui. Harus ada sosialisasi dari LHK tentang perubahan-perubahan sistem ini. Di negara ini, kita ini sedang membaharui, sedang memperbaharui sistem pengolahan limba agar bisa lebih baik dengan teknologi yang lebih baik. Cuma saya lihat di Batam ini memang kesadaran daripada rekan-rekan pemilik perusahaan ini perlu ditingkatkan agar bisa disinergikan. Anggota Komisi 7 DPR RI Ferry Kase menilai, usaha pengolahan limba memiliki prospek yang menjanjikan bagi daerah Batam dan sekitarnya dalam menambah pemasukan daerah. Untuk itu, skema pengolahan sampah dan limba B3 di Batam perlu dibenahi. Ferry juga menyoroti perusahaan-perusahaan pengolah limba yang dinilai kurang proaktif dalam pengurusan perizinan, sehingga sistem operasional pengolahan limba belum berjalan dengan maksimal. Kita melihat bahwa sebenarnya ini hanya penguasaan teknologi saja sebenarnya. Dan satu lagi adalah urusan perizinan yang mereka tidak bisa memenuhi dengan baik. Mereka tidak proaktif untuk mengurus perizinan, prinsip.